Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan pencinta durian Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus para pencinta durian di seluruh Indonesia saya ucapkan selamat berjumpa kembali dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus pada sore hari ini ini sore saya kebetulan berangkat ke kebun tadi siang dan saat sore setelah matahari hari agak teduh saya melihat durian-duren saya ini durian ini adalah tanaman saya sekitar 1 tahun 1 bulan sekitar 13 bulan lah dari saat penanaman yang tingginya sekitar 1 meter lebih pada saat itu dan 3 bulan yang lalu saya pruning dan dilakukan juga penaburan sebuah bahan yang tadinya memang tidak diyakini oleh saya tetapi karena saya melihat dari beberapa tayangan kawan-kawan yang lain bahwa dengan ditaburi dengan barang tersebut akan ada pertumbuhan yang sangat bagus dan alhamdulillah ini apa yang saya lakukan itu 3 bulan yang lalu ini pada saat setelah saya 1 tahun itu setelah penanaman perubahannya kurang begitu signifikan ini saya lihatin tuh daun yang paling bawah ini kelihatannya menguning kemudian berbintik-bintik sepertinya tidak ada kehidupan tidak ada perkembangan gitu hidup tapi tidak ada perkembangan ini daun-daun yang di bawahnya ini tetapi setelah saya lakukan dengan penaburan tersebut alhamdulillah 2 bulan kemudian hampir ke 3 bulan ini mungkin kurang lebihnya perkembangannya sangat bagus perkembangannya sangat lihat ini pucuk-pucuk muda yang begitu bagus begitu pigor montok gitu dan tingginya juga dari pemotongan saya sekitar 3 bulan yang lalu ini pemotongan 3 bulan yang lalu ini saya potong disini pucuknya dan alhamdulillah sudah keluar 2 tunas sebenarnya memang tunas yang ada tetapi lebih besar ini lihat ini ini tadinya ini kan lebih kecil dan ini lebih besar ini tadinya sebenarnya yang sebelah sini nih ini tunas ini ini sudah ada tunas ini tapi memang tidak lebih kecil daripada yang ini artinya kan tetapi karena setelah dipucuk ini akan jadi lebih besar artinya dengan pemotongan itu juga perkembangannya sangat bagus dan yang lebih signifikan yang membahagiakan saya sebagai penanam durian tentunya bukan saja berbuahnya tetapi pada kala ada pertumbuhan yang sangat bagus itu adalah sebuah kebahagiaan sebuah kepuasan dari proses penanaman itu sendiri lihat ini tanamannya begitu bagus saya akan ke sini nah lihat ini semua tanamannya ini keluar pucuk-pucuk muda yang begitu vigor begitu subur kelihatannya ini dan ini pengaruh apa yang saya lakukan 2 bulan yang lalu gitu nah oleh sebab itu apa yang saya dapatkan yang dan saya lakukan terhadap tanaman durian saya mudah-mudahan juga bisa berpengaruh dengan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang pada saat ini kebetulan memang sedang menanam durian nah ini adalah durian musangking saya ini saya sekitar 1 tahun lebih dulu saya nanam ukurannya memang sekitar 1 meteran pada saat itu dan saat ini itu sudah hampir 2 meter ini sudah di atas kepala saya ini ini kepala saya ada di sini ini sementara ini ini sudah tinggi ini saya akan lihatin agak jauh sedikit tuh ini alhamdulillah ini padahal saya tidak melakukan pemupukan misalnya kohe dan pupuk-pupuk lain itu tidak saya lakukan karena memang mungkin ada agak terbengkalenya dengan pekerjaan-pekerjaan lain hingga tidak keingatan sama saya tetapi pada saat saya melihat beberapa tayangan terhadap penaburan daripada barang yang untuk merangsang pertumbuhan daripada durian di masa pertumbuhan itu dan ternyata memang terbukti setelah 2 bulan kemudian ini dan inilah yang yang saya sampaikan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara agar seluruh penanam durian melihat perkembangan durian tanaman durian saya yang saya tabur barang tersebut oleh sebab itu ikuti terus tayangan Teddy Kurnia TGM dengan barang apakah itu tanaman durian kita hingga bertunas dan tumbuh dengan baik sebelum itu saya persilahkan untuk sub like dan komen bila mana ada pendapat dan masukan-masukan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian ini bukan ini bukan satu saja tanaman ini tapi ada beberapa ada beberapa saya yang tanaman yang sama artinya kalaupun ini saya akan menuju ke ini yang satu lagi ini ini kan sudah semikian tinggi itu ya kan artinya bukan sebuah kebetulan kalau saya memang menaburnya mungkin satu atau dua pohon itu mungkin iya kan dan saya nanti akan perbandingkan dengan tanaman yang dengan usia yang sama yang saya kasih yang tidak saya kasih barang tersebut nanti kita akan melihat lagi perbedaannya nah ini ini lihat tuh tanaman dari bawah ini dari bawah sudah bagus sekali ini sudah sangat bagus sekali ini tuh sampai ke atas ini tuh pucuk-pucuknya nih ini udah udah di atas nih udah setengah meter di atas saya kalau saya sekitar sekitar 170 tingginya atau 165 lah ini sudah di atas setengah meter di atas saya artinya lebih dari 2 meter ini dari tanaman ini nah ini ini adalah yang diberikan subsidi taburan barang yang saya lakukan pada 2 bulan yang lalu mari kita akan lihat tanaman yang belum diberikan dan saya juga akan memberikan tanaman yang belum diberikan itu mari ikuti terus dan jangan lupa loncengnya nah saudara-saudara inilah yang saya kemarin karena kebetulan ini kemarin barangnya habis jadi nggak saya berikan taburan itu hingga tanamannya masih tetap juga ini 1 meter lebih ini tanaman ini tuh dan ini kalau lihat dari bawah ini udah udah kelihatan agak setua karena memang hampir 1 tahun ini tanaman ini gitu nah ini ini yang tidak dilakukan pemupukan tadi ya kan nah saya akan lakukan ini oleh barang tersebut pada hari ini barang tersebut adalah ini adalah nih saudara-saudara inilah yang saya taburkan 2 bulan yang lalu terhadap tanaman saya itu tetapi memang tidak semua tanaman saya tabur karena saya juga memang baru dapat informasi tetapi hari ini saya seluruh bahan tanaman durian di kebun saya ditaburin juga dengan ini yaitu adalah garam halus nah ini caranya adalah bapak ambilkan 1 genggam ini 1 genggam ya kemudian diputerkan disini nah karena ini pohonnya sudah agak dilebarkan sama saya artinya 2 genggam itu kemudian kita tutup lagi nah mudah-mudahan yang ini pun setelah nanti dilakukan penaburan tadi oleh garam kasar ini akan pertumbuhannya sama dengan durian musangking saya yang lain yang disebelah sana nah ini liatin bapak perhatiin daunnya juga memang ada bercak-bercak kuning kemudian tidak ada tanda-tanda pucuk tidak ada ini semua agak-agak kering ada pucuk juga kurang-kurang begitu pigor kurang begitu montok gitu kelihatannya nah coba kita akan perhatikan nanti yang barang yang telah diberikan garam halus tadi mari kita ikuti terus tayangan tadi kurnia nah saudara-saudara lihat nampak benar kan perbedaannya barang atau tanaman durian yang tidak diberikan taburan garam halus itu tidak mengeluarkan tunas sementara durian yang ditaburi dengan garam halus itu nampak sekali tuh dua bulan kemudian ini tumbuh tunas-tunas baru daun-daun baru yang begitu pigor begitu montok dan ini adalah sangat membahagiakan saya sebagai seorang penanam durian dan pencinta durian melihat tanaman yang tumbuh dengan baik oleh sebab itu saya Ledi Kurnia TGM juga menyampaikan himbauan untuk segera lakukan penaburan sekitar dua on per batang ditaburin garam garam kasar dapur garam dapur kasar seperti itu agar pertumbuhannya akan lebih baik demikianlah apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk bapak-bapak sekalian dalam tanaman durian inilah hasil daripada taburan garam kasar yang dilakukan dua bulan yang lalu oleh Teddy Kurnia TGM dan hasilnya sangat memuaskan pelihatan tanaman begitu subur dan begitu montok setelah dilakukan penaburan daripada garam kasar di setiap tanamannya sekitar satu on sampai dua on lihat dari perkembangan itu dan ditaburkan kira-kira sekitar empat puluh sampai lima puluh senti dari batang di sekelilingnya dan ini dilakukan sekitar dua bulan yang lalu dan alhamdulillah pada hari ini saya melihat ke kebon perubahannya sangat signifikan oleh sebab itu silahkan ikuti dan coba tanaman bapak-bapak yang pada saat tanaman saat ini adalah masa pertumbuhan untuk ditabur dengan garam halus demikian saja terima kasih setelah menyaksikan tayangan Teddy Kurnia TGM mudah-mudahan apa yang saya lakukan bermanfaat untuk bapak dan saudara-saudara sekalian terima kasih terima kasih selamat menikmati